Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Renny Fudo, dan kali ini gue akan membawa membawa tamu baru, yang dia adalah seorang ahli Lenormand, bukan Lenong Lenormand Sibyl ya Lenormand Sibyl, sapi di kebiri sapi dibili-bili alah, nah dari sini kita akan membacakan untuk Zodiac bulan ini dengan pendekatan Lenormand dan juga nanti dengan ada oracle kalau nanti kalau ada teman-teman yang nanya, kok yang kesitu kemana, oh nanti, situ nanti ada lagi rubriknya jadi dia tetap akan muncul tapi di rubrik lain yang lebih hot, gitu kan ya kalau sekarang ini kita akan coba sesuatu yang baru, tidak hanya menggunakan tarot, tapi kita menggunakan Lenormand dan oracle untuk Zodiac bulan Mei 2022 gimana dengan Zodiac Mei 2022 kalian semua? apakah bagus atau kurang, atau gimana, atau biasa saja, atau gimana, tolong kita siap oke udah mulai ya, oke yuk, let's see, ke Zodiac berikutnya iya, mereka belum tau nama aku tiktok, tiktok, kamu belum kenalin nama aku oh iya betul namanya Sora hai, aku Sora namanya Sora namanya Sora, artinya tuh langit oke bukan Sora Aoi jangan itu langit biru itu beda lagi itu namanya langit biru oke ya, gimana hasil pembacaannya untuk Zodiac berikut ini ya yuk kita kersiakan ya, sekarang kita akan membacakan untuk Zodiac Aquarius itu, bukan oleh gue Renny Fudo dan tekan gue Sora sekarang gimana untuk Aquarius yang karirnya oke, untuk karir Aquarius ini ya karirnya sangat baik ya jadi untuk yang selama ini takut-takut mungkin kontraknya nggak diperpanjang atau yang nggak diperpanjang, nggak diperpanjang lain ya selamat kamu akan lanjutkan kontraknya atau perjanjiannya atau memang misalnya ada deal-deal-an ya deal-deal-an nya akan dilanjutin kayak gitu jadi bagus kok apa namanya kemungkinan ada ada kelanjutan kerjasamanya tuh gede betul, 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 betul jadi kalau seandainya yang biasa kalau yang dagaknya repeat order nya jalan terus repeat order jalan klien-klien yang lama kembali lagi betul, pokoknya positif deh jadi kayak ada pola-pola yang berulang yang positif akan bisa apa namanya terulang lagi terulang dan menguntungkan dan semuanya sama-sama senang betul sekali untuk yang apa namanya sedang mencari kerja kamu bisa nih kalau memang ada yang punya ketertarikan dengan bidang travelling boleh nih nah saatnya mungkin bekerja dengan yang berhubungan dengan travelling atau yang berhubungan dengan pergerakan gitu ya karena? karena apa? di sini ada petunjuknya ship jadi perjalanan jadi ada kemungkinan ya kamu nampaknya mungkin sudah terbiasa untuk sering travelling atau jalan nah kebiasaan kamu yang suka travelling dan jalan itu kita manfaatkan gitu oh jadi dapat peluang ketika berhubungan hal yang dia suka terutama apalagi yang dia suka itu adalah jalan-jalan betul 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 atau bisa juga kamu kan bisa dapat kerjaan ketika travelling itu juga bisa oh ketika lagi jalan-jalan travelling katanya buat healing di tempat healingnya malah dapat kerjaan betul itu juga bisa 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 ya apalagi kalau seorang lihat di sini soalnya orang kayaknya kemungkinan ya karena akuarius yang di bulan ini adalah energi-energi akuarius yang doyan di alam nah soalnya gua sering nih ketemu ya temen gua, rekan gua, taruh reader juga habis patah hati dia healing ke ya itulah ke Pulau Dewata situlah ya langsung malah dapat kerjaan pelayan dapat kerjaan alhasil dia nginep di hotel itu selama 2 bulan hotel bintang 5 selama 2 bulan karena ngedadak ngebacain tamu terus tiba-tiba tamunya demen pada jaman hotel suka udah selama 2 bulan saya semua wow gara-gara patah hati gara-gara patah hati malah jadi recekik nah ya jadi siap-siap nih kalau memang ada yang suka travelling bisa bagus banget nih opportunity untuk untuk berarti gini, untuk yang tim gak suka travelling ini this is the time kamu harus consider harus lebih sering keluar gitu ya oke untuk percintaan avarius sepertinya yang berpasangan memang sudah bertemu dengan the one-nya jadi sepertinya pasangan kamu dan kamu sudah yakin bahwa kalian adalah seperti gembok dan kuncinya kalian adalah sepasang jadi gak usah aneh-aneh lagi gak usah aneh-aneh lagi gak, sama dia aja selesai udah the one ya jadi namanya one cuma satu gak ada one-one-one-one yang lain ya kak kecuali main one-one kecuali one-one siwa one siwa one ya jadi kayaknya memang sudah jadi perfect couple nih perfect couple bukan berarti gak ada ribut ya tapi artinya memang sudah jadi pairing yang pasnya jadi dipertahankan karena begitu banyak orang di luar sana cari the one gak dapat-dapat karena ada energi-energi bucin ya jadi harus kamu lebih mengapresiasi diri kamu ya ya jadi begini loh bukan berarti kalau kamu itu gak single kalau kamu itu single gak menarik justru single itu harus bisa membuat diri kamu semakin glowing gitu ya karena kita single tapi kita glowing nah justru dari situ akan lebih bisa menarik orang karena kamu ternyata single dan glowing jadi jangan single malah crying ya kan tidak single dan glowing Aquarius ya jadi supaya bisa ketemu sama the one-nya karena ini nih kadang-kadang suka lupa untuk fokus mengasihani diri kamu lupa untuk lebih banyak mencintai diri kamu cintailah dirimu gitu kan ya apalagi yang single-single tenang idol itu single kok tapi glowing betul bener 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 makanya dia baik yang suka kan tapi single betul jadi jadi idol idol ya iya apa Aquarius banyak yang idol seperti ini jangan-jangan kamu idol kalau kamu idol kamu komentar di bawah begitu ya oke sekian buat yang Aquarius untuk Mei 2022 gue Reddy Voodoo suara ingat like, komen, share, dan subscribe thank you